Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemisah, salam sejahtera untuk kita semua ini pribadi membuat info ya, ini tentang tangki semprot tangki semprot seperti ini dia tangki semprot ya kalau disini itu terang ya cahayanya tapi agak redup seperti ini, ini dia tangki semprot tuh seperti ini dan ini gak bunyi ya pribadi coba ganti ini ini kalau di tekan itu nyala, tapi ini gak nyala ya gak nyala ya, tapi zoom matikan nah itu kan gak nyala nah ini pribadi ini, zoom ini gak nyala sekarang kita bongkar kita mau coba ganti ini ya caranya kita cungkil aja seperti ini seperti ini keliatan gak nah seperti ini ya oh putus ya ini patah, jadi ini ya tuh sekelarnya, patah ini karena kena air itu kita sambung langsung nah nyalakan tuh 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 kena kamera nyemprot ini nah ini pas hidup dia nyemprot masih ada akhirnya di dalam ini arahkan ke sana aja wah, kena listrik bunyi ya jadi caranya kalau kita mau hidupkan itu gampang tinggal sambung langsung aja jadi ini masih normal ya mesinnya masih bagus dan kendalanya pada saklar on off sekarang kita buang bekasnya ini ini patah ya karena saklar kayak gini tuh biasa kalau kena air gampang kropos ini udah ya jadi seperti ini nanti ini yang agak kosong nah kosong kan nah ini di tengah ini aja pulak balik gak apa-apa ya bebas yang penting nanti nyambungnya di bawah dengan di atas nah ini ya udah ada ganti ya nantinya disini dengan disini ya disini dengan disini ya disini dengan disini sekarang kita solder dulu tadi solder terlebih dahulu gimana ya gini ya gini ya sebaiknya ini dijepit ya soalnya ini set tuh 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 murah-murah-murah apa ini ya tetap bayar maklum ya dekat pasar nah udah ini mati terus hidup terserah mau ini di atas maksudnya terserah yang ini taruh di atas atau di bawah bebas ya yang penting atas bawah jangan kiri kanan kalau kiri kanan itu gak mau hidup atas bawah bebas nah seperti ini ya udah yang satunya lagi nah udah ya kita on-off kan on tuh nyala coba dilihat ini akan mancur dia nah bisa ada airnya ini udah ya udah udah gitu aja langsung kita masukkan ke dalam pastikan soldernya itu udah aman ya tapi udah begitu aja sekian infonya semoga bermanfaat ini tekan aja ini pribadi akan tebalkan soldernya sekian infonya semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika ada pertanyaan tentang tangki semprot ataupun yang lainnya silahkan tinggalkan di kolom komentar terima terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih